Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel ini Saya Dia Wulia dan selamat datang di video terbaru Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian Semua produk-produk yang gue pake di wajah gue Dan menjadi produk best of the best Atau produk terbaik dari yang terbaik di tahun 2018 kemarin Dan yang pasti selalu gue ingetin Di like dulu videonya kalau kamu suka Subscribe ke channelnya dan aktifin notification bell-nya Jangan pernah lupa bahagia ya teman-teman Selamat nonton Kita akan mulai ke videonya Oke teman-teman, kita akan mulai ke video Untuk best makeup 2018 Nah untuk foundation, gue kurang lebih ada yang high-end dan ada yang drugstore Untuk yang pertama yaitu Ini dia ya, favorite foundation dari Fenty Beauty Dan kenapa produk dari Fenty Beauty ini jadi best of the best Di tahun 2018 untuk wajah gue Karena itu dia, seperti kalian tau 2018 itu kurang lebih dari awal sampai dengan bulan Maret atau April Wajah gue masih banyak banget jerawat, masih banyak bampi, masih geradakan gitu ya Tapi kalau pake foundation yang ini, karena dia tuh matte tapi tidak full matte ya teman-teman Jadi masih ada sheer sedikit dan kayak konsistensinya gak terlalu tebal banget Cuma dia nyaman di wajah gue, terus udah gitu gak bikin wajah gue jadi kayak tambah geradakan Dia bikin halus banget, pokoknya nyaman Terus udah gitu dia kayak ngumpetin pori-pori di wajah gue ya Jadi ini bener-bener bikin halus banget ke wajah Dan andalan banget untuk wajah gue pada saat kayak banyak bekas jerawat Jadi coveragenya oke banget, terus nyaman di wajah ya Terus lightweight, terus udah gitu Dia, ya itu dia tidak memperparah kondisi wajah Atau pori-pori yang gede di wajah gue itu Dia jadi bikin halus ya Untuk foundation dari Fenty ini Dan untuk yang berikutnya Kalau untuk drugstore-nya Gue punya dari Catrice Cosmetics yang HD Liquid Coverage Foundation Last up to 24 hours Dan untuk warnanya sand beige Terus untuk yang Fenty gue pake yang 230 Nah, kalau untuk yang Catrice ini Kenapa gue bilang nyaman? Itu dia satu yang pasti harganya dibandingin dengan yang Fenty Beauty tadi Ini harganya murah banget Sedang lah ya, gak bener-bener murah banget Terus udah gitu dia mudah didapat Jadi gue tinggal pergi ke mall gitu Cari di Garden Watson atau Century ada gak ya? Pokoknya ada di drugstore ya teman-teman Ini dijual juga Terus udah gitu Selain harga Selain mudah didapat Dia konsistensinya gak terlalu tebal banget Kurang lebih kayaknya sama lah sama yang Fenty tadi Coveringnya oke banget Terus nyaman di wajah Ya itu dia Kalau gue bilang sih Kalau misalkan kalian kayak Tanya duknya gitu ya Yang bikin halus ke wajah Yang menyambarkan pori-pori Ini dia produknya dari Catrice ya teman-teman Terus udah gitu Untuk si warnanya Dia gak terlalu oksidasi Jadi kayak oksidasi tapi sedikit banget Terus udah gitu dia kayak halus banget di wajah ya Dan ya itu dia Seperti kalian tau gue pake ini juga pada saat Wajah gue tuh kayak masih banyak jerawat Masih beruntusan Pori-porinya gede banget Banyak bekasnya juga Dan pake ini oke banget Jadi coverage Terus udah gitu konsistensinya Terus hasil di wajah Finishnya Ini paling oke banget Karena bikin halus ke wajah Ya untuk kamu yang pori-porinya gede banget Dan khusus untuk foundation-foundation Yang gue sebutin di video kali ini Ini semua untuk kulit berminyak pastinya Ya Dan selanjutnya Kalo BB Cushion masuk ke foundation gak sih Dan Ini dia BB Cushionnya dari Mamonde Sorry banget gak ada packagingnya Karena ini gue beli yang revealnya Dan kalo menurut gue Harganya itu kayak Kayaknya sama ya Adik kakak lah Harganya sama yang petris tadi ya Ini dari Mamonde Dan ini adalah kayak Produk paling-paling juara Dari jenis BB Cushion ya Yang pernah gue coba Karena banyak banget Atau ada beberapa lah Gak terlalu banyak juga Gue coba BB Cushion Dan memang semuanya Fail di wajah gue Karena wajah gue kan bener-bener berminyak banget Pori-porinya gede banget Banyak bekas jerawat ya Kalo gue pake BB Cushion yang lain Kayaknya bekas jerawat gak ketutup Gitu kan Terus hasilnya terlalu basah Terus udah gitu Yang pasti Cepet tembus minyak ya Karena minyak di wajah gue tuh Extremely banyak sekali Tapi kalo untuk Mamonde ini Ini paling juara banget Kenapa gue bilang juara Satu Karena coveragenya oke banget ya Terus kalo untuk harga Ya seneng-seneng aja Dan untuk bisa bikin halus wajahnya Itu ini bener-bener juara Nah sekarang Gue akan kasih Liat ke kalian Sambil gue ngomong Kayak sambil gue pake produknya Langsung ke penggunaannya Gue akan kasih tau Ini dia produk dari Juno & Co Yang juara dunia banget Kenapa gue bilang juara dunia Itu dia kalo misalkan Dengan harga ya Plus shipping dari Amerika Itu kurang lebih 120 ribu lah gitu ya Tapi ini juara banget Satu Dari harga Oke banget Dibandingin beauty blender Yang jadi andalan gue gitu kan Harga oke Tapi itu dia Tidak terlalu mudah didapat Dan yang pasti Kalo misalkan udah sampe Indonesia Harinya jadi jauh lebih mahal Tapi itu dia Dia bener-bener bikin awet Foundation Karena kalian cuma pake Setengah produk yang bisa kalian pake Jadi kalo misalkan kalian pake foundation Biasanya satu pompa Kalian cuma perlu setengah pompa pake ini Karena apa Kalian pake sedikit itu Dia gak nyerep ke dalemnya Ya Udah gitu Selain ngiri foundation Juno & Co Ini kalo dicuci tuh Dia gampang banget Gak kayak beauty blender Atau sponge beauty Atau beauty sponge lainnya Yang seperti kalian tau Dia kan kayaknya harus Kayak diremas-remas gitu kan Nah kalo ini Gue biasanya cuman Lapisin pake sabun Ya sabun untuk cuci beras sama Spons Itu gue tinggal usap-usap begini Serius Cuma usap-usap Dan dia langsung balik Seperti semula Walaupun memang ada Sedikit stain Atau bekasnya Karena itu dia Disarankan memang untuk Cuci gitu ya Terus untuk penggunaan Dia memang harus Bener-bener lembut banget Dan yang paling akhir adalah Yang paling bikin juaranya itu Itu dia Nyaman dipake Ya Di wajah Gak terlalu karah juga Jadi Lumayan tuh Lumayan lembut Dan kalo misalkan kalian tanya Yang mana sih produknya Yang lebih gampang lagi Lebih murah lagi Kalian bisa beli dari O2O Tapi itu dia Kalo menurut gue Dibandingin O2O Sama Juno Enco ini Gue akan pilih Juno Enco Tapi gue akan saranin Kalo misalkan kalian gak bisa Dapetin Juno Enco Beli yang O2O Dia lebih murah banget Jauh lebih murah Nah sekarang gue akan pake Jadi biasanya gue pake Cuman pake segini Terus Karena sekarang Yaitu dia Udah gak terlalu banyak Bekas jerawat Ya Jadi Gue kurang lebih Hanya pake Di center wajah Hanya untuk Menutupi kekurangan Yang ada di center wajah Oke temen-temen Ini dia Hasil Setelah penggunaan BB Tushion Dari Mamonde Ya Jadi Yaitu dia Karena sering banyak yang nanya Pengen liat Kulitnya dari deket Tuh kayak gini Setelah penggunaannya Ya Tuh Ini Jadi Dia tuh gak tebel Tapi Coverage-nya cukup Gitu loh temen-temen Dan untuk Produk selanjutnya Adalah Jadi Produk Kontur yang gue pake Dan menurut gue The best banget Semuanya dari Drugstore Ya temen-temen Yang pertama gue coba Adalah Dari Maybelline yang Fit Me Ini sebenernya concealer Tapi gue pilih Warnanya itu Dia yang kayak Lebih gelap Jadi gue memang Berniat untuk Bikin Dia sebagai Kontur gue Dan ini gue pake Nomor 30 Ya Namanya Cafe Ya Bener kayak gini Nah Yang ini tuh Kayak Gampang di blend Saya sama Seperti Produk Concealernya Yang Bener-bener jadi Andalan gue Ya temen-temen Dan Yang berikutnya Adalah Yang dari LA Girl Pro Conceal HD Concealer Jadi kalian Kalo pake yang LA Girl Ini gak usah terlalu banyak Gak usah yang kayak Niat banget Mau kontur Bener-bener cuman sedikit Nanti tinggal di blend Gampang di blend Pastinya Dan harganya murah Ini lebih murah Daripada yang Maybelline Fit Me Tadi gue sebutin Dan yang bener-bener Best of the best Adalah ini dia Ini dari Wet n Wild Yang namanya Mega Glow Makeup Stick Contour Gitu doang Kayaknya Oke Ini yang Call Me Maple Atau 805 Nomernya Dan Kenapa gue bilang Ini the best Satu Ya temen-temen Bedanya antara Yang tadi Itu kan liquid Nah kalo yang ini Dia lebih ke Kayak stick gitu Jadi Kamu tidak akan pernah Terlalu kebanyakan Pakenya Karena itu dia Cuma tinggal di Begini-in aja Tuh ya Sekarang gue akan Sambil nge-blend Sambil ngomong Jadi Dia tuh Kayak praktis Ya satu Yang pasti itu Dan yang kedua Murah Terus Kalo misalkan Dipake di wajah Kalian cuma tinggal Sedikit pake Gitu Dan tidak akan Pernah ada Yang namanya Kebanyakan Jadi Ini tuh kayak Bener-bener Pas banget Ya temen-temen Kalo mau pake Contour cream Ya Tapi ini dia Lebih ke stick gitu Formulanya Jadi bener-bener kayak Yaudah Cukup aja gitu Kalo pake ini Makanya ya itu dia Kalo Gue sharing ke kalian Saat ini Gue kasih Kayak beberapa opsi Gitu ya Siapa aja Kalian memang udah punya Kan di rumah Jadi kalian gak perlu Beli lagi yang baru Kalian tinggal pake aja Yang sudah kalian punya Dan kenapa gue Liatin lagi Yang Maybelline Ya Terus yang Elegro Itu dia Siapa aja Kalian gak suka Yang stick Jadi gue Salamin Atau Gue sharing ke kalian Yang liquid juga Ya temen-temen Atau yang Lebih ke Krim Bentuknya Dan ini Tuh Liat aja Sambil ngomong Udah Beres deh Konturnya Dan yang pasti Kenapa Yang stick ini Gue bilang Bagus banget Karena Biasanya kalo Untuk Produk krim Ya Atau misalkan Sama-sama basah Dia dipake di Atas Foundation Ya yang basah Ini kan belum disetting Dia gak bikin Foundation jadi kayak Ngangkat ya temen-temen Atau gak bikin Foundation jadi Diilang Jadi kamu tinggal Tap-tap gini aja Udah Dia langsung ngeblend Tuh Oke temen-temen Kontur udah selesai Dan lanjut ke Produk berikutnya Yaitu Kensiler Ini adalah Kensiler Andalan banget Karena yaitu dia Udah banyak banget Kensiler yang pernah Gue coba Yang pasti Yaitu dia Kalo untuk drugstore Biasanya gue nyaranin Dari Nebelin Karena bagus banget Udah gitu Dia covernya Kayak pas aja Gak terlalu tebel juga Tapi yang sekarang Menurut gue Best of the best banget Itu dari The Sam Ini yang cover protection Tip concealer Yang gue pake Nomernya adalah 01 Nah kenapa gue bilang Concealer dari The Sam ini Ya oke banget Karena satu Yang pasti kalo harga Udah lah ya Pasti murah Dan untuk Bisa dapetinnya itu Gampang banget Jadi gue tinggal ke mall aja Tinggal cari Sogo Dia udah ada Di Sogo Dan Nih Ya Seperti kalian Liat sekarang Dia tuh kayak Apa ya Satu kali dip Ya Satu kali masukin Gitu Ini udah cukup banget Tuh Untuk bisa pake Di Semua tempat Yang Gue perluin Udah Cukup Ya Jadi Ya itu dia Kenapa Bagus Kenapa gue suka Karena Coverage-nya oke Ya yang pasti Nggak kerising Karena banyak banget Temen-temen yang suka Nanya Kenapa gue kalo pake Concealer itu Suka kerising Kak Gitu kan Biasanya kalo Concealer kerising itu Karena satu Yang pasti ngeblendnya Harus bener banget Ya temen-temen Harus Kayak bener-bener Diblend Yang rapi Jadi Kalian Jangan sampe mikir Untuk pake semua Produk-produk Liquid itu Bisa bener-bener Cepet banget Ya Untuk ngeblendnya Nah kalo untuk Produk-produk liquid Kalian harus Bener-bener Kayak tenang banget Ya Take your time Untuk ngeblendnya Ya yang pasti itu Dan yang kedua Dan yang kedua adalah Nyetingnya Nah untuk nyetingnya Nanti kita akan bahas Setelah gue ngeblend Yang ini Ya Atau kita selesai Bahas produk dari The Sam Yang tip concealer ini Jadi Selain konsistensinya Dia pake dikit Tapi udah cukup Coverage-nya oke Terus Dia mudah di-blend Ya temen-temen Dan kenapa Gue pake Concealernya Yang untuk bawah mata itu Terakhir banget Ngeblendnya Karena gue pengen Si concealer-nya ini Bener-bener Kayak ngasih Coverage yang lebih lagi Jadi Ini adalah salah satu tips Untuk kalian Kalo misalkan kalian Pengen concealer kalian Lebih ada coverage Kalian bisa diemin sedikit Ya Atau sebentar Supaya dia Kayak lebih Sedikit kering Jadi nanti Coverage-nya lebih oke Ya Nah yang pasti ini Itu dia Satu lagi Setelah gue diemin Itu dia tetep mudah di-blend Jadi ada memang Beberapa Concealer Yang udah didiemin Terus Jadi kayak susah ngeblend Karena dia Konsistensinya Bener-bener kering Nah kalo ini tuh Kayak sedeng Pas aja gitu Nah ini sekarang Baru gue blend Sekarang Waktunya gue sharing Ke kalian Base of the base Dari powder Yang gue temuin Di tahun 2018 Ini dia Produknya Namanya Maybelline Fit Me Lose Finishing Powder Yang gue pake Nomor 05 Nah Kalo misalkan kalian penasaran Kenapa sih gue bilang Maybelline Lose Setting Powder Ini bagus banget Kenapa Satu yang pasti Kalo untuk harga Sedeng Dan dia udah bisa didapet Di drugstore Pastinya temen-temen Di kontor Maybelline Atau di Sogo Dan Kenapa gue bilang bagus Karena itu dia Dia bener-bener Menghaluskan tampilan Tampilan pori-pori Dan gak bikin cakey Nah Tipsnya adalah Sebelum kamu pake Powdernya Kamu harus Tap dulu Bagian bawah mata Supaya Ya itu dia Ya Si Kenciller yang tadi Udah kalian pake itu Dia gak ada creasing Ya temen-temen Nah Setelah itu Baru Ambil powdernya Kayak gini Dan Gue pake nomor 05 ini Gak terlalu Kayak Di seluruh wajah banget Ya Kayak gini Dan gue akan pindah Ke bagian sebelah sini Itu dia Di tap lagi Supaya Ngilangin Si Kenciller yang Kayak nyelip Di bagian lipatan-lipatan mata Ya Ini kayak gini Dan tetep liat ke atas Supaya gak ada Ringkel Atau kerutan Di mata Nah kayak gini Dan untuk nomor 05 ini Gue pake Hanya di Kayak center wajah banget Ya Di bagian sini Karena gue pengen Bagian center wajah Yang sebelah sini itu Kayak lebih terang Gitu ya Nah Gini Terus Di bagian sini Jadi Bener-bener sedikit aja Sama di Bagian Disini Nah Kayak gini Nah untuk berikutnya Jadi untuk nomor 05 atau fair Gue bener-bener pake di center wajah Berikutnya gue pake Dari Meblen juga Yang nomornya 15 Dan Gue pake di bagian parimeter Untuk nyeting Nah bagian sini Jadi kurang lebih Kayak bagian-bagian yang pake contour itu Gue pakein Nomornya yang 15 Karena Gue gak mau Bagian yang udah gue pakein contour Dia kayak Ilang gitu warnanya Ya temen-temen Dan sekarang gue Setting dulu Oke sekarang lanjut ke Produk yang berikutnya Yaitu dari Meblen juga Ini Meblen Fit Me Matte and Poreless Nomornya 220 Press Powder Oke Jadi Tomiskan kalian agak-agak bingung Ya Kenapa gue kayak Banyak banget Pake powder Itu dia Untuk khusus kulit yang berminyak Jadi gue tuh kayak Nyeting wajah itu banyak banget Produk powdernya Karena itu dia Biar si Minyak gak cepet tembus Pastinya Dan nanti di akhir Bakal gue semprot Pake setting spray Yang banyak Oke ya temen-temen Dan kenapa gue bilang bagus juga Karena itu dia Satu harganya ya Sedeng ya Murah Terus udah gitu Dia mudah didapat Karena udah ada contournya di Indonesia Dan yang pasti Dia bener-bener Nahan minyak Dan yang kedua Atau yang berikutnya Kelebihannya adalah Dia bikin halus Tampilan wajah Oke ya temen-temen Jadi Nanti di akhir video Atau setelah gue selesai Gue akan kasih liat Dari dolar Supaya kalian bisa liat Lebih jelas Hasil di wajah gue Seperti apa Oke lanjut ke produk Yang berikutnya Itu Pencil alis Dan Ini bener-bener jadi Best of the best Buat gue Kayak pensil alis Dari The Sam Yang namanya Artbrow Pencil Dari The Sam Gue pake nomernya 02 Dan 03 Jadi Kemarin itu Ya itu dia Karena gue lupa Nomernya yang mana Jadi Ini udah abis Dan gue beli lagi Yang baru Tapi ya itu dia Lupa Nih Udah gak bisa diputar Sama sekali Ini Jadi jagoan gue Satu karena harganya Yaitu dia Gak terlalu mahal Dan produknya Bisa didapat Dengan mudah Jadi gue tinggal ke Sogo Ya atau ke konternya The Sam Ini produknya udah ada Terus Yaitu dia Kalau di The Sam Menurut pendapat gue Dia banyak kasih produk-produk Sample gitu Jadi Sebelum kita pake Atau beli produknya Kalian bisa coba dulu Dan ini dia Kenapa gue bilang bagus Dia pas banget warnanya Ya di alis gue Yang kedua adalah Gak terlalu lembek Dan gak terlalu keras juga Dan dia Ada Spoolinya Ya temen-temen itu dia Jadi Kayak gak terlalu Banyak produk Yang harus dipake Nah Sekarang gue pake alis dulu Gue akan balik lagi Dalam satu detik Alis udah selesai Dan kita akan lanjut Ke produk yang berikutnya Yaitu Kontur Highlighter Sama bronzer Dan Kebetulan Kali ini Produknya Bener-bener Drugstore Semua Untuk konturnya Gue jagoin banget Dari Catrice yang Prime and Fine Professional Contouring Palette Gue pake yang AC Radiance Atau nomernya 010 Dan untuk bronzer Gue punya dua Ya satu dari Catrice Yang satu dari Essence Yang dari Catrice Namanya Sun Glow Matte Bronzing Powder Gue pake yang Medium Bronze Dan untuk yang dari Essence Sun Club Matte Bronzing Powder Ini yang Nomernya Atau warnanya Natural 01 Dan untuk Highlighter Gue punya dua macem Yang satu yang Liquid Satu yang Powder biasa Ini dari Beauty Creation Kebetulan Ini yang gue kasih Lihat ke kalian Adalah yang Scandalous Glow Tapi Yang satu lagi Yang bener-bener Jadi andalan gue Atau gue udah pake Banget-banget Dari awal Tahun 2018 Sampai akhir Itu Yang Tempatnya Warna Hitam Atau luarnya Warna hitam Dan Untuk yang liquid Gue pake dari O2O Kacem Enhancer Drop Namanya Celestial Oke Gue akan bahas Dari awal dulu Kenapa yang O2O ini Bener-bener Gue bilang Bagus Karena Itu dia Harganya Oke banget Cara dapetinnya Mudah Atau gampang Kalian bisa beli Di Shopee Dan Walaupun dia Basah Jadi kenapa Gue bilang Bagus Basah Tapi dia Tidak bikin Atau tidak Merusak Semua Dasar yang Udah kita pake Jadi Seperti kalian tau Tadi gue udah pake Powder Di seluruh wajah Jadi tinggal dipakein Ini Itu dia Nggak bikin ngangkat Atau nggak bikin Ngehapus Dan pake Sedikit Udah cukup Dia bener-bener Bikin highlighter Jadi kayak Beaming banget Atau jadi terang banget Dan yang berikutnya Untuk yang Highlighter dari Beauty Creation ini Kenapa gue bilang Bagus Itu dia Balik lagi Harganya Sangat amat Memuaskan Murah banget Mudah didapat Ada di Kumura Beauty Jadi kurang lebih Semua produk-produk Drugstore yang gue Informasiin disini Kalian bisa dengan mudah Dapetin di Kumura Beauty Butterfly Beauty 01 Atau di Shopee Dan dalamnya seperti ini Temen-temen Ini Parah Juara Dan yang pasti Dia awet banget Karena itu dia Dengan harga kurang lebih Rp90.000 Untuk Beauty Creation ini Kalian bisa dapet Empat warna Dan Itu dia Pennya gede-gede banget Jadi cuma tinggal Pake sedikit Ya warnanya udah langsung keliatan Jadi nanti kalian akan liat Gue prakteknya Untuk Contour Bronzer yang tadi gue sebutin Kenapa gue bilang bagus Itu dia Harganya murah banget Udah didapat Dan Ya ada satu hal Khusus untuk Contour Dan bronzer Gue lebih suka yang Kayak warnanya Gak terlalu Langsung Wow banget Jadi Ini adalah produk-produk Contour dan bronzer Yang bener-bener Buildable Atau dipakainya tuh Kayak sedikit-sedikit Udah Bisa langsung keliatan Karena Khusus untuk temen-temen yang Mungkin masih Baru belajar Untuk pake contour Pake bronzer Ini jadi gak bikin Kayak belepotan Atau gak bikin Berantakan Jadi kamu tinggal Pake aja Di muka Dan Dia Kayak Tipis Gitu Ya warnanya cuman Cukup banget ya Temen-temen Lanjut ke eyeshadow Gue punya dua Andalan gue Dan kalau menurut pendapat gue Kalau ini mau dibilang Drugstore Harganya juga gak terlalu Drugstore Dan memang tidak bisa Didapatkan di drugstore juga Yang pertama adalah Dari Minuet Palette Kolaborasi antara Vinagrasia sama Cinder Sela Ya temen-temen Kenapa gue bilang Ini andalan banget Seperti kalian lihat Disini Ini ada Satu warna Yang bener-bener Sering dipake banget Ya itulah dia Kenapa gue bilang Ini best of the best 2018 Untuk Palette Eyeshadow Karena itu dia Dia sudah included Semua produk Untuk wajah Ya Untuk berdasarkan Kalian bisa pake Warna yang Omi Yang ini Highlighter Warna yang Odie Gue pake warna Apa nih namanya Jadi sampe ketutupan Zoe Untuk contour gue Ya temen-temen Dan Warnanya tuh kayak Bener-bener neutral banget Jadi kalian bisa pake Hari-hari juga Untuk pesta juga Ya pastinya Selanjutnya Ini adalah Eyeshadow palette Andalan gue Banget-banget-banget Ya kenapa jadi andalan banget Karena satu yang pasti Harganya murah banget Mudah didapat Tinggal Cus ke kumura beauty Ya Dan warnanya Parah banget Ini adalah Salah satu eyeshadow Yang dibilang Dupe-nya Dari Huda Beauty Yang Nude palette Atau Yang mana ya Gue lupa Yang Apa namanya Yang pasti ini dia Bener-bener Jadi dupe-nya banget Dan yang Gue tau Ya Sepengetahuan gue Kalau gak salah Urban Decay Kayaknya baru ngeluarin Atau launching Yang cherry Palette Kalau gak salah Ini adalah Dup-nya juga Jadi kalau menurut pendapat gue Sebelum gue Kayak Tau Atau gue Browsing Atau gue nonton Youtube lainnya Ya Itu di Youtube Gue cuma dapetin Ini adalah dupe-nya Dari Huda Beauty Yang Nude palette Tapi kalau menurut pendapat gue Ini adalah salah satu Dup-nya dari Cherry Yang Urban Decay Karena itu dia Intensitas warna Tampilan warna Dan segala macem Ini kayak sama banget Temen-temen Yang nude dari Huda Beauty Juga belum pernah coba Dan yang cherry Dari Urban Decay Juga belum pernah coba Tapi Setelah gue Recreate warna Eyeshadow Ya Gue bandingin sama orang-orang Yang Pake Urban Decay Cherry Itu sama banget Temen-temen Warnanya Hasilnya Dan ini juara banget Lihat dong Ya Dia kempek banget Tipis Jadi kalau kalian bawa kemana-mana Kalian gak takut Pecah pastinya Warna yang ditampilkan Banyak banget Simernya juga Gila-gilaan Bagusnya banget-banget-banget Dan di video kali ini Untuk mempercepat Proses pembuatan videonya Gue gak terlalu Bikin Makeup yang Aneh-aneh Jadi gue pake yang Simple aja Atau bikin yang Simple Makeup looknya Untuk makeup look kali ini Gue akan pake Warna yang Namanya Charming Ya yang ini Dan cuma gue pakein Di Bagian bawah mata Sebelah sini Temen-temen Dan untuk Best of the best Mascara Yaitu dari Catrice Cosmetics Yang Ultra Black Volume Mascara Laces to Kill Ini jadi Best of the best Buat gue Karena itu dia Yang pasti harga Harganya murah Terus dia mudah didapat Dan Hasil dari Penggunaan Mascaranya Cetar banget Ya temen-temen Jadi sekarang gue akan Pake dulu Oke temen-temen Ini dia Perbedaannya Setelah gue pake Mascara dari Catrice Yang sebelah sini Udah pake Dan yang sebelah sini Belom Jadi kayak gini Perbedaannya Oke temen-temen Jadi Kayak gini Ya Hasilnya Kurang lebih Dan Ini gue mau Sharing juga Ini adalah salah satu Produk yang jadi Diandalin gue Ya Atau best of the best Di tahun 2018 Untuk trace powder Salah satunya adalah Dari head to two Agne care Compact Matifying powder For acne skin Nah kenapa Gue sharing produk Dari head to two ini Ya karena Satu yang pasti Temen-temen Harganya gak terlalu mahal Juga dan mudah didapat Dia ada Kliniknya Di beberapa kota Di Jakarta Ya di Bekasi Salah satunya Di Depok Cibubur Kalau gue salah ya Sorry banget Tapi kalian tinggal Cek and recheck aja Instagramnya Head to two Official Kalau gak salah Dan ini Kenapa gue jagoin Karena itu dia Setelah gue Sembuh dari jerawat Gak tiap hari Gue pake foundation Temen-temen Gue cuma biasanya Pake serum Pelembab Ya Atau essence Atau Pake sunblock Udah tinggal disapuin Pake brush gede Terus pake powder ini Ini Kayak Apa ya Dia bisa nyeting Wajah gue Walaupun warnanya tuh Kayak putih Ini seperti kalian liat Ya Ini udah Hit pan Atau udah Abis Karena gue pake Bener-bener tiap hari banget Dan Dia bantu ngelock wajah Dan yang pasti Gak bikin jerawat Ke wajah gue Ya Produk dari head to two ini Dan untuk yang Berikutnya Tadi kalian udah liat kan ya Si highlighter drop Dari O2O ini Oke Ya Dia bagus Karena itu dia Setelah Pake semua Produk Yang Powder Ya Dan Tinggal pake ini Di wajah Dia gak bikin Si Itu Ya Si bagian dasar wajah itu Jadi Keangkat Dia bener-bener Tetap halus aja Temen-temen Cuman Ya itu dia Dia bantu Nambahin glow Tuh Kayak gini Biasanya gue simpan di tangan Terus kayak gue Tap-tap Gitu Terus gue ratain Ya Di tangan Sini baru Gue pakein Di tempat-tempat Dimana gue mau pake Gitu Di bagian wajah Jadi gak langsung Kesininya Ya Si enhancer dropnya Tapi Gue pake di tangan dulu Baru gue Ambil produknya Ya Dan Penggunaannya harus pake Beauty Blender Temen-temen Karena Kalau pake Juno & Co Karena dia memang Tidak menyerap produk ya Jadi Kurang bagus hasilnya Jadi gue saranin Kalian pake Spons biasa aja Untuk penggunaan Enhancer drop Nah Kayak gini Ya temen-temen Hasilnya Sekarang kita Ke highlighter yang Powder Ini dia Highlighter powdernya Gue pake yang Kayak Gak terlalu terang Dan gak terlalu gelap Ya Yang ini Ini bener-bener sedikit banget Dah Kayak gitu Kalian bisa Lihat hasilnya Oh my god Glownya lebih gila lagi kan Ya temen-temen Itu dia Kayak gitu Sebagus itu loh Temen-temen Tuh Jadi Itulah dia Kenapa gue bilang Ini adalah Best of the best Product Di tahun 2018 Karena Sebagus inilah Ya Temen-temen Lihat dong Gimana gak bagus Gitu loh Terus Gue pakein Di Eyelid gue Oke Semuanya udah selesai Jadi gue tinggal Wipes Ya Bagian Center wajah Karena kan Warnanya tuh Kayak lebih terang gitu Supaya warnanya Lebih membauer Jadi gue Tinggal Wipes aja Supaya lebih halus Gitu loh Temen-temen Oke Selanjutnya Adalah Blast on Dari Revlon Ini yang Picikin Jadi kalo misalkan Kalian wondering Kayaknya produk-produk Yang gue sebutin Udah Lama banget Gitu ya Maksudnya kalian udah tau Dari Beauty Logger lainnya Itu dia Temen-temen Jadi produk-produk Yang gue informasiin Di Best of the best 2018 Ini mungkin adalah Produk-produk Yang sudah keluar Di tahun-tahun sebelumnya Tapi itu dia Dia baru gue pake Di tahun 2018 Ya Gitu temen-temen Dan untuk Blast on ini Kenapa gue suka banget Karena warnanya Nggak terlalu Jareng-jareng Ya Nih Kalian bisa liat Ya Ini bedanya Setelah pake Blast on Dan sebelum Warnanya tuh Kayak halus banget Tapi Dia bener-bener Fungsinya Atau Nama dengan Fungsinya itu Kayak Pas banget Gitu ya Blast on Bener-bener cuma Ngasih blush Di bagian wajah Nih kalian bisa liat kan Bedanya Sebelah kanan Setelah gue pakein Blast on Dan yang sebelah kiri Sebelum Jadi Warnanya tuh Bener-bener Kayak tipis Gitu ya Terus Kalian bisa pake Dengan Bebas Kalau menurut pendapat gue Gitu ya Karena Kayak lebih Jreng-jreng Gitu Nanti pas pake Itu kayak Takut salah Dan waktu pas Harus Ngapusnya itu Susah banget Ya Nih kayak gini temen-temen Jadi warnanya tuh Bener-bener halus banget Ya Tuh Cantik banget Sumpah Suka Parah Sejuara Oke temen-temen Sekarang ke bagian Yang sebelum terakhir Yaitu lipstick Ini dia Gue punya Lima Kurang lebih Dua lip tint Ya Dari The Sam Ini namanya Mousse candy tint Yang red mango Dan yang berikutnya Ini yang watery Candy tint Warnanya yang Watermelon Dan berikutnya Yang dari Peripera Ink lacquer Nomernya 03 Terus Lipstick Dari Maybelline Namanya The Powder Matte By Color Sensational Maybelline Namanya Barely Dare Warnanya Dan yang terakhir banget Produk IM Dari MAC Ini yang Flash spot Namanya Satin lipstick Dan Kebetulan Ya temen-temen Empat produk Ini selalu gue pake Kayak Duet gitu Jadi untuk lip tintnya Selalu gue pake Dua-duanya ini Jadi Untuk yang red mango ini Gue pake di bagian luar bibir Ya Bagian dalamnya Gue pake yang water candy Dan untuk yang MAC Sama Maybelline Ini juga sama Untuk yang Maybelline gue pake Di bagian luar bibir Untuk bagian dalam Bibirnya gue pake Dari MAC Ini Ya temen-temen Dan Kayaknya kali ini Gue mau pake Yang lip tint Ya temen-temen Dua-duanya Dari The Sam Dan untuk Peripera ini Biasanya gue pake Sendiri aja Karena dia Liquid matte Lipstick Jadi Biasanya Kalo untuk Yang red mango Gue pake kayak gini aja Ya Nah Kenapa Gue jogoin banget Si lip tint Atau semua lipstick ini Yang pasti untuk Khusus lip tintnya itu Dia gak bikin bibir gue kering Ya temen-temen Karena seperti kalian tau Gue bukan Bener-bener sangat Tidak Atau Susah banget sih bahasanya Gue bukan orang yang Pengguna lip tint Tapi pas gue pake Produk dari The Sam ini Dia bener-bener nyaman Ya temen-temen Dan Ya itu dia Pastinya tahun lama Jadi tidak seperti lipstick Ya Kalo Kayak liquid lipstick Kan Dia kayak Awet tapi bikin kering bibir Ya Terus kalo untuk lipstick biasa Dia bikin Nyaman ke bibir Tapi ya itu dia Cepet hilang Dan khusus untuk Lip tint dari The Sam ini Yaitu Tidak Bikin kering bibir gue Jadi Udah lama banget deh Kayaknya gue Beberapa bulan Ini Selalu pake lip tint Dan Ini dia Bibir gue tetep Kayak Biasa aja gitu Gak kering Dan tetep nyaman Pastinya Terus Kalo gue sekarang Setelah Wajah gue Nggak ada Cerawat Ya Kayak Lebih bersih gitu Gue lebih pede Pake Tampilan Makeup itu yang Bener-bener tipis banget Ini gue pake Kayak Bibi Cushion Karena memang Pengen sharing aja ke kalian Supaya kalian bisa liat Langsung Ya hasilnya Sebagus apa Jadi gue pake Bibi Cushion Ya Dan Biasanya kalo hari-hari Itu dia Gue cuman pake Powder dari Head to toe Atau Kayak powder lain Yang pasti powder doang Cuman tinggal disapuin di wajah Udah cukup Nah yang paling terakhir banget Kalian Nggak usah heran ya Ini gue lagi nge-baking Bagian sini Karena Pengen awet Ya temen-temen Jadi gue tempelin Powder yang banyak banget Di bagian Sini Dan untuk yang terakhir banget Ini adalah setting spray Dari Cover FX Mattifying setting spray Ini adalah salah satu Setting spray andalan Gue banget-banget ya temen-temen Sorry banget kalo misalkan Gue belum nemuin Yang draktor Bener-bener murah Karena kemarin itu Gue beli Yang geret Cosmetics Ya kalo nggak salah Tapi ya itu dia Setelah ke Indonesia Harganya Mahal-mahal juga Walaupun Kayak di luar sana itu Dia salah satu produk yang Termasuk drugstore Ya walaupun tidak bisa dibeli di drugstore Tapi dia Termasuk harga yang murah Cuman sampe sini Harganya mahal Kurang lebih 400 ribu Atau 385 ribu Kalo menurut pendapat gue Itu bukan termasuk harga Drugstore ya Menurut orang Indonesia Khususnya Dan Ini dia Gue cuma punya Atau nemu produk Setting spray Satu doang Jadi Nggak terlalu banyak nyoba Setting spray Karena di tahun 2018 2018 itu gue Bener-bener coba Produk skin care Untuk bisa nyembuhin Semua jerawat Di wajah gue Ya temen-temen Ini kenapa gue bilang bagus Kalo harga No Ya temen-temen Pastinya Dan Untuk Gimana dapetinnya Kalian bisa beli di online shop Dan untuk ini Kalo nggak salah Gue beli di powder gel Ya lewat shopee Ini bagus banget Parah gila Kayaknya di awal tahun Atau pertengahan tahun Gue udah punya ini Tapi itu dia Dia awet Yang pasti ya Terus udah gitu Semprotannya dong Kalian bisa lihat sekarang Dia tuh Halus banget Temen-temen Ya Terus udah gitu Bener-bener ngelock Semua makeup Yang ada di wajah gue Karena Gue berminyak banget Tapi ini Bener-bener bikin Awet tampilan Wajah Temen-temen Dan Nahan minyak banget Terus Semprotannya itu Enak banget Jadi Dia kayak Pas disemprot itu Semprotan tuh kayak panjang gitu loh Serut gitu Kan ada semprotan yang memang Satu kali pencet gini Kayak Ceprot Ceprot gitu doang kan Serut gitu doang Nah kalo ini tuh kayak Halus banget Dan Ini dia Tampilan akhirnya Jadi Sekarang gue akan Kasih lihat ke kalian Dari doketnya seperti apa Oke temen-temen Ini dia Hasil Akhir dari makeupnya Kayak gini Dari doket Sehalus ini Jadi Kalian jangan heran Atau kayak Tricky banget gitu ya Atau kayak Diakalin Nggak Tidak diakalin sama sekali Jadi kamera gue ini Tidak ada Feature Untuk bikin halus wajah Ya temen-temen Jadi dia coba ngeliatin Bener-bener Tampilan wajah yang Asli Yaudah Sebegitunya Ya Kalian bisa lihat Nih kayak gini Jadi Tampilannya tuh Bener-bener halus banget Berkat bantuan dari Si powder Ya pastinya Dan Untuk BB cushionnya Dia walaupun tipis Tapi coveragenya tuh Udah cukup Nih Kalian bisa lihat Untuk contour Bronzer Seperti yang tadi gue udah bilang Dia bener-bener halus banget Di wajah Ya temen-temen Kayak gini Dan Apalagi Mascara Untuk lipstick Bikin segar banget Terus Ini Alisnya Kayak gini Jadi Tampilannya tuh Ini bener-bener halus Ya walaupun Kalian mungkin Tadi liatnya kayak Banyak banget produk yang dipake Udah kebayang Bakal tebal banget Tapi Itu dia Ini tuh tipis banget Temen-temen Tuh kayak gini Hasilnya Sehalus ini Sebagus ini Ini Highlighternya Se cetar ini Nah Ini dia Temen-temen Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax